bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Alhamdulillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemudahan di dalam pelajari kita Dan mempunyai kecerdasan di dalam memahami Di sini kita akan memasuki pembahasan Jambu Taksir Jambu Taksir Jambu Jambu berarti dia jambu Jambu lebih dari dua Jambu hanya Jambu hanya Taksir Taksir artinya ditaksir-taksir Di kira-kira Taksir ya Ditaksir Atau di kira-kira Di sini Jambu Taksir Pusat akhirnya kira-kira Memberikan Pengertiannya Jambu Taksir Jadi Dua Tiga Tiga Sesuatu Taka-kira 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 Artinya itu adalah Berubah suoroti suoroti ibaratlah bentuk yaitu perubah yaitu sesuatu perubahan dari bentuk move floatnya jadi bisa diatakan perubahannya itu berubah benar berubah bentuk dari floatnya jadi misalnya floatnya A berubah bentuk jadi B tidak ada bentuk salinnya selamatnya dari kata-kata itu maksudnya jadi disini sesuatu perubahan dari bentuk floatnya jadi sesuatu perubahan dari bentuk floatnya jadi berubah semua disini kalau kita lihat langsung aja contoh biar lebih paham maksudnya berubahnya itu gimana berubahnya langsung berubah berubahan dari bentuk floatnya itu bagaimana misalnya disini misku atau contoh itu adalah waladu waladu nantinya anak laki-laki seorang anak laki-laki kalau ingin menyebutkan menjadi banyak anak laki-laki menjadi au-laki nah disini apakah ada pola dari bentuk move float menjadi dari bentuk waladun menjadi au-ladun ada polanya beda adalah jemaah mu'an salim atau jemaah salim ada polanya polanya apa cuma merubah atau menambahkan akhir katanya apa kalau ini merubahnya dimana disini ada penambahan alif hafzah disini gak ada lalu disini ada penambahan salim lagi disini nah berarti perubahannya ini maksudnya apa perubahannya bener-bener berubah dari bentuk float contoh yang kedua bayi itu bayi itu bayi itu jadi yu-tun tidak ada pola berarti rumah-rumah yu-tun rumah rumah yang ketiga rojulun 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 seorang laki-laki dewasa laki-laki seorang laki-laki dewasa kalau ingin kita membentuknya menjadi para laki-laki dewasa menjadi jelun jelun berarti banyak laki-laki adakah pola dari rojulun menjadi jelun tidak ada polanya nah lalu bagaimana kita bisa mengetahuinya nanti akan disini kalau misalnya kita berjalan bagaimana cara polanya nah contoh yang lain itu adalah di sini defter yang selanjutnya itu adalah rosulun 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 seorang rosulun seorang susan otor rosulun seorang rosulun kalau ingin menyebutkan banyak para rosul atau rosul rosulun menjadi rosulun nah rosulun ini bentuk jelun dari rosulun adakah bentuk polanya tidak ada masjidun 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 kita adalah masjid kalau ingin menyebutkan masjid masjid atau banyak masjid jadi masa jidun masa jidun tidak ada kan penggolanya lalu bagaimana kita bisa mengetahuinya nah disini selanjutnya karya bagaimana kita bisa mengetahui maksir kalau disini kita lihat kita sudah mengetahui posisi kalimat kalimat itu ada dua kalimat jumlatul fitiyah dan jumlatul ismiah sebuah ingat ya jumlatul ismiah maksudnya suatu kalimat yang didahui oleh ismiah jumlatul fitiyah suatu kalimat yang didahui oleh fitiyah nah kalau disini wahyu orofu velike birrujuk nah ini seterusnya termasuk apa jumlatul fitiyah atau fitiyah disini jumlatul jumlatul fitiyah atau jumlatul fitiyah nah gak ada jumlatul huruf ya huruf ya gak ada misalnya dua ismiah atau fitiyah tinggal pilih nah kalau kita lihat disini awalnya didahui oleh huruf huruf gak termasuk lihat setelah huruf huruf yukrofu yukrofu termasuk apa termasuk fi'il atau yukrofu jalika dan itu diketahui maksudnya apa jamat aksir ini diketahui birujuk merujuk atau kembali merujuk atau kembali ya ilah ke al-qawamisi al-qawamisi kamus 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 disini juga jamat wakwa kasrati kasrati jamat banyaknya maksudnya banyaknya al-qawamisi 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 artinya penalahan 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 atau penalahan itu yang banyak yang membaca kita wakiro'i wakiro'ati atau membaca dan wak dan membaca jadi disini salah satu karya menyebutkan bahwa tidak ada cara untuk mengetahui bentuk jamat caranya itu hanya dengan cara kembali ke kamus pertama kembali ke kamus pertama cek ke kamus ke kamus cek langsung ke kamus ini bentuk jamatnya jamat aksennya seperti apa itu yang pertama atau yang kedua kalau sudah edfan itu Ustaz Achen Zateria menyebutkan bahwa dengan cara yang banyak yang menelah penalahan dan membaca ya membaca nah karena kita baru mestilah yang kita lakukan adalah dengan kembali merujunya atau kembalinya ke macam kamus di kamus apakah ini termasuk jamat takfir atau bukan atau bentuk jamat takfirnya bagaimana salah satu ciri jamat takfir itu adalah katanya kata-katanya 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 itu adalah bentuknya tidak berakal bentuknya tidak berakal kita coba lihat di sini kebanyakan 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 kata-katanya itu bukan tidak berakal waladu waladu itu termasuk dia tidak berakal karena alap-alapilaki itu masih belum punya akal baik baik ini rumah rumah akan punya akal ini secara umum berakal seorang laki-laki apakah dia berakal berakal tapi disini kecualian tapi ini ciri-ciri umumnya kita lihat baik daftarun daftarun buku tulis apakah buku tulis berakal tidak berakal nah rasulun rasulun yang berakal ini pengencualian juga selanjutnya masjidun masjidun apakah berakal tidak berakal jadi semua kata yang tidak berakal semua kata yang tidak berakal itu maksudnya ke jamaah takfir tapi ada pengencualian ada juga yang berakal maksudnya jamaah takfir atau dia juga punya dua jamaah bisa dia itu jamaah takfir dan juga bisa jamaah kujakan salib atau jamaah muhanas salib ada juga seperti itu nah disini kita coba membaca al-kisal misal 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 atau contoh-contoh disini yang disebutkan oleh peselaceng bisa karyak roksun roksun artinya kepala kalau jamaah takfirnya u-u-sun kepala 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 ya kepala rijlun rijlun itu artinya kaki kaki kita arjun arjun artinya kaki 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 pertunan artinya banyak perut pertunan artinya kita pun kita pun coba kita lihat dulu ya roksun, kepala, apakah punya kal? tidak dijelun, kaki, apakah punya kal? tidak ainun, mata, apakah punya kal? tidak potnun, peruk, apakah punya kal? tidak kitabun, apakah punya kal? tidak kitabun artinya buku kalau buku-buku, banyak buku asadun, asadun artinya ini adalah singa singa berakal punya kalnya tepi tidak cerdas seperti tadi pauladun nakjil yang kalnya punya tepi belum matang sama dengan singa singa diambat dan berakal singa-singa atau banyak singa yaumun hari satu hari, dua hari, tiga hari apakah hari berakal? tidak berakhir berakal ayamun hari-hari hari-hari syahrun syahrun bulan ini maksudnya nama bulannya syahrun ramadhan syahrun haram syahrun roja bukan bulan atas bulan yang bersinar nah syahrun apakah berakal? tidak berakal kalau bentuk jamahnya bulan-bulan bulan-bulan Islam misalnya jadi syahr asyur jadi asyur asyur bulan bulan yang terakhir adalah wajahun wajah wajah akal berakal tidak berakal tidak berakal tidak berakal ketika ingin berubah menjadi jamah taksir atau jamah menjadi wujud wajah jaman taksir pada kesempatan kali ini untuk jamah taksir memang agak ya namanya taksir ya diperkirakan kira-kiranya dengan cara yang mempercang haus atau menelah kita mempercang atau banyak membaca buah kita nah detikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini bila ada persenjaan silahkan ditanyakan di kolom video ini bila ada tutur kata yang salah saya mohon maaf saya tutup dengan Assalamualaikum 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 Assalamualaikum